What's good internet? Sekarang kami ada di daerah Ubud Dan di video perjalanan kali ini kami akan menjelajahi fauna-fauna yang ada di daerah Ubud Hari ini kami akan pergi ke Monkey Forest Dan besok kami akan mencoba menjelajahi Bali Zoo Bali Zoo Ya, kami pengen memperkenalkan binatang-binatang kepada Raylo Ketika umur dia masih dini dan kita pengen lihat respon dia seperti apa So, langsung aja kita berangkat Biar kita nggak ngantuk dan tetap segar Kita minum dulu teman perjalanan kita kopi ke 78 Sekarang kita ada yang coffee latte sama Bubu pegang apa sekarang rasanya? Caramel frappe Caramel frappe Dan ini driver kita Pak Gede Pak, biar nggak ngantuk Pak Ya siap Kopi ke 78 dulu ya Pak Ya siap, terima kasih Hahaha Akhirnya kita sudah sampai di Monkey Forest Terakhir gua ke Monkey Forest itu udah lama banget ya, belum seperti ini Sekarang udah jauh lebih bagus Dan harga masuknya sekarang sudah meningkat tapi masih reasonable berangkat Berapa harganya buat adult? 80 ribu Buat adult 80 ribu Kalau anak? Kalau untuk anak bayi gratis Nah... Dia tidur juga jadi udah lah ya sebenernya Kalau bayi di atas 3 tahun kalau nggak sampai 60 ribu 60 ribu di atas 3 tahun Tapi tempatnya sih gokil banget Akhirnya ada yang terbang dari tidurnya Gimana sayang? Ini namanya Monkey Forest Kita sekarang udah masukin tracknya Ini tracknya sebenernya lumayan bagus sih Tadi kita botrolli aja ya Botroller aja ya Jadi disini masih di pavementnya Nanti agak jauhan sedikit ada daerah untuk konservasinya Cuma untuk sekarang ini cuma bener-bener nikmatin pemandangannya Tertata rapih banget pepohonannya Dan monyet-monyetnya juga rindang banget Dan monyet-monyetnya juga bersahabat ya so far ya Sekarang di tengah-tengah track kita berhenti Karena kita menemukan akhirnya tempat si Monkey Monkey ini lagi pada mandi PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 4 PEMBICARA 4 Kamu keseruan sendiri nih aku liat-liat bungu Itu liat lo cuman lagi berenang berduaan Kayak mereka tuh nyelem-nyeleman gitu loh Jadi kepala temennya tuh mereka ditengelemin gitu kalau yang ini CS ya, beli ya? CS? CS dia ya? apa yang CS tuh? CS tuh begini, begini banget, beli sohip banget oh, best friend berarti ya best friend, best friend banget nih, beli ya kalau ini, saya jadiin boss disini oh, dia yang paling megang disini ya? bukan oh gitu coba aja kalau emasnya masuk, pasti beli tiket belakang oh gitu pantas dapet gajinya kan dari tiket jadi maunya terus yang kedua pinjam hapenya ha? pinjam hapenya bu, bu kasih kameranya, kameranya ya, kameranya, nyalain sekarang mbak sama emasnya, diam belakang monyetnya diam belakang monyet nih ya kita kasih foto lucu oke coba kita sekarang diam belakang monyet nih ya yaudah, carasin ya 1, 2, selfie bang jadi dia yang selfie ya? jadi dia yang selfie fotonya, coba-coba lihat fotonya coba lihat fotonya wah, kocak banget jadi itu dia kalau lo mau foto selfie sama monyet lo bisa dateng ke Maki Forest terus ketemu Pak Bos sama Mbak Blis siapa, Blisun Blisun, cari Blisun di main temple ada foto selfie disini, atraksi makasih, Blisun jadi di ujung track dari Maki Forest ini, ada Holy Springnya dan dia itu ada ikan koi di bawahnya dan banyak orang yang lempar-lempar koin ke bawah bisa lihat di bawah dan ini di titik puter baliknya so sekarang kita tinggal terusin aja, telusurin tracknya dan kita akan balik lagi ke starting point kita tadi so, minum dulu biar seger teman perjalanan yang bikin gak ngantuk and we move on sekarang kita udah balik lagi di pintu keluarnya dan itu tadi jalan-jalan kami ke Maki Forest Ubud recommended banget ini tracknya tadi total kalau gue estimasi ada sekitar 3 km Pak Bos 1 km pertama tidur tapi abis itu terbangun dan dia enjoy banget dia tenang banget dari tadi ngeliatin monyet seru ya banyak tingkah-tingkahnya dan ini recommended banget buat semua orang karena tracknya masih bisa banget dijalanin sebenernya bahwa stroller juga bisa masih banyak track-track yang bisa pakai stroller pakai kursi roda bisa juga lewat sini cuman paling gak bisa ke air ini ya holy spring-nya ya yes, yang holy spring sama yang sungainya itu agak susah kalau misalnya pakai wheelchair jadi mesti digendong kali ya kalau situ nah, besok kita mau main ke Bali Zoo dan sarapan paginya kita sarapan sama orangutan Sama orangutan Tadi pagi masuk mobil ngantuk banget terus ternyata kita masih nyetok kopi Q78 temen perjalanan yang bikin seger dan enggak ngantuk hari ini kita mau ngapain? hari ini kita mau ke Bali Zoo tapi kenapa kita pagi banget datangnya karena kita udah janjian kita udah reserve buat breakfast with orangutan jadi kita bakalan sarapan tapi ditemenin sama orangutan dan Raylo cuma bertahan di stroller dari mobil sampai pintu ticketing belum, dia masih bingung dia kalau tempat baru lagi menjelajah dulu oh, menjelajah dulu? jadi kalau udah nyaman baru dia mau studi oke, kalau gitu kamu harus di stroller sayang supaya kita bisa berjalannya jauh kalau kayak kemarin tinggal jadi mau copot rasanya oh iya, gendongannya gak dibawa ya? ini apa? jadi kompaun si Bali Zoo ini sendiri gede banget kita dari main entrance tadi naik shuttle bus gua kirain bakal sejauh apa ternyata mereka nyebrangin jalan umum untuk masuk ke kompaun mereka yang selanjutnya jadi memang ternyata segede itu kompaun ini gua penasaran banget tadi ada footage di danau sedikit kita lihat di atasnya itu ada mandiin gajah dan kita makan sama orang hutannya disitu nah ini dia orang hutannya halo nanti kita foto bareng ya jadi tadi tiket untuk breakfast sama orang hutannya itu 600 ribu udah dapet tiket masuk Bali Zoo nya juga dan gua rekomen banget lu ambil karena ini breakfastnya po banget bener-bener setara sama breakfast hotel bintang 5 jadi gak ada salahnya lu bayar uang segitu karena worth it banget menurut gua ini makanannya enak-enak banget sih parah gimana makanannya menurut kamu bu ini bintang 5 sih bintang 5 apa tuh dan nanti kita bakal bisa ngeliat gajah di mandiin disana wuh jadi breakfastnya ada pemandangan itu tadi salapan pagi sama orang hutannya ada gajah juga tadi ada burung elang sama tadi ada porcupine atau landak dan seru banget sih sebenernya kita akhirnya jadi beli foto-fotonya yang diambilin sama fotografer-fotografer disini abis berapa bubu? 395 ribu jadi 395 ribu dapet 3 foto tapi bagus banget sih maksudnya kalau aku walaupun kita punya kamera aku suka banget beli-beliin ini karena framenya itu jadi kayak kenang-kenangan kearifan lokal ya? kearifan lokal oke lah bubu tapi setelah kita mengalami keseruan ini jagoan kita tidur bubu iya dia kalah banget kalah banget nih dia kayaknya sekarang kita mau liat ada keseruan apa lagi di Bali gimana tigernya bubu? tidur dia tigernya abis makan kayaknya sama kayak anak kita ngantuk dia tuh ini tuh tiger kita juga lagi tidur abis makan sumateran tiger bisa tidur sumateran tiger tidur dia 15 jam sehari lagi tidur oke jadi sumateran tiger ini bisa tidur 15 jam sehari untuk mencari makanan ya kayak raylo eh bangun bos kita lagi liburan bos bos iya dia angkat tangan siapa yang tidur 15 jam sehari dia angkat tangan bener oke ini area untuk si aviasi nya burung burung aku coba masuk ke dalam aviasi aviary aviary iya aviary maksud aku aviasi penerbangan ya salah aku bubu gak tau deh selamat datang bapak itu aku di pegang sama raylo lagi raylo lihat sayang ada ayam tuh lagi pada lewat ayamnya sayang raylo oke kita sekarang ada di dalam area burung dan ini kayak burungnya dibiarin bebas aja gitu diatasnya cuma dibatasin jaring doang mereka berkeliaran aja di sekitar area ini itu ada ayam di dalam kandang ini ada kancil disitu ada burung apa nih cakak tua ya dan sekarang di sebelah sini ada lemur hmmmm tuh le tuh le tuh oke kayak giniin aja ya deket saya ya oke siapa yang mau siapa yang mau yang mau aja yang mau nah masih ada enggak ada telat lah uh kamu pengen kenalan juga ralo ini aja ngobrol ya uh kamu aja ngobrol ya hahaha ini lucu banget oh iya ah diambil fotonya gak ada oh iya lupa hahaha lupa foto tadamu so itu dia guys dua tempat di ubud bali yang kalian bisa datengin untuk eksplor fauna fauna yang pertama ada makifores tempatnya semi liar disini kalian bisa menyaksikan keharmonisan antara binatang binatang monyet alam hutang-hutan dan manusia-manusia yang ada disitu dan yang kedua ada bali zoo tempat ini bener-bener sangat terawat very well thought out bener-bener bagus banget dibikinnya dan binatang-binatangnya juga banyak banget kalian kalau datang kesini bisa belajar banyak banget tentang binatang-binatang dan rilo anak gue juga have fun banget dia bener-bener terstimulasi abis otaknya karena selama di bali zoo itu abis dia bangun tidur ya langsung bener-bener fokus perhatiannya ngeliatin binatang seru banget sih emang dua tempat ini untuk didatengin sama keluarga so kalau temen-temen lagi ada di Ubud Bali gue rekomen banget untuk sempetin waktu dan dateng kedua tempat ini and with that being said sekian aja perjalanan gue dengan Kopiko 78 hari ini I will see you in the next video bye